Selamat berjumpa dalam renungan percikan hati, sabda dari hati untuk dunia yang baru Para saudaraku sekalian, hari ini kita merenungkan sebuah pengalaman perjumpaan Seorang farisi berjumpa dengan Yesus di rumahnya Dikisahkan bahwa Yesus datang ke rumah seorang farisi dan duduk makan bersama dengan keluarganya Wow, jarang-jarang ada seorang farisi yang bisa kita temukan kisahnya dalam kitab suci Yang membuka hati bagi kehadiran Yesus Bahkan lebih-lebih lagi tidak hanya membuka hati Tapi juga ia membuka pintu rumahnya dan duduk makan bersama dengan Yesus Tentu saja ini adalah sebuah pengalaman perjumpaan yang istimewa Pengalaman yang luar biasa Pengalaman yang mungkin entah kapan bisa terulang lagi Di sisi lain ada perjumpaan yang lain lagi Di mana dalam rangkaian kisah ini Datanglah seorang yang sakit busung air Hendak meminta penyembuhan dari Yesus Berhadapan dengan dua pengalaman ini Atau dua pengalaman perjumpaan ini Kita dapat merenungkan dua sikap yang dapat kita petik Pertama, pengalaman perjumpaan ini Bisa kita jadikan sebagai pengalaman sebuah gangguan Kita kan lagi makan Kok datang seseorang yang menginterupsi atau menghentikan makan kita Bahkan seorang yang sakit yang datang meminta tolong Apalagi hari ini kan hari sabar Tidak diperkenankan untuk diadakan penyembuhan Dan ini adalah waktu istimewa saya Untuk makan bersama dengan Yesus Demikian bisa kita jadikan sebuah pandangan Dari orang Farisi Tapi Yesus muncul dengan pandangan yang baru Perjumpaan yang istimewa ini Dijadikan sebagai peluang Untuk mengajarkan sesuatu yang baru Untuk membentuk hati yang baru Dalam diri orang Farisi Orang Farisi ingatlah Bahwa kasih Tuhan Tidak hanya untuk kamu sendiri Tapi juga berlaku untuk semua orang Dan juga bagi orang yang sakit Yang datang meminta pertolongan ini Dan saudara keterkasih Di sisi lain juga Ini adalah pengalaman yang luar biasa Yesus mengajarkan bahwa Bahwa kasih Farisi jauh lebih penting dari pada aturan-aturan yang menghambat Kasih untuk semua orang Kasih berlaku untuk setiap pribadi Yang membuka hatinya bagi kehadiran Yesus Orang Farisi Orang Farisi membuka hati bagi kehadiran Yesus Tapi juga orang yang sakit Bahkan datang meminta kehadiran dari Yesus sendiri Saudara keterkasih Hari ini kita mengawali hari yang baru Hari yang baru bisa kita jadikan Semoga sebagai peluang Peluang untuk berbagi kasih Ingat Injil hari ini mengingatkan kepada kita semua Bahwa kasih Bukan hanya untuk pribadi kita sendiri Tapi juga untuk orang lain Sehingga mari Lewat aneka tugas dan tanggung jawab yang kita jalani hari ini Lewat pekerjaan-pekerjaan yang kita jalankan Lewat perjumpaan-perjumpaan yang kita lakukan Kita jadikan sebagai pengalaman Kita jadikan sebagai peluang Untuk berbagi kasih kepada sesama Sehingga aku mengalami kasih Tuhan Dan orang lain pun juga Mengalami kasih dan kebaikan Tuhan Maka kiranya Genaplah pujian Paulus bagi orang Filipi Atas pengalaman hidup kita Jika kita berbuat kasih bagi sesama Allah telah memulai karya baik diantaramu Dia akan melanjutkannya Sampai pada hari Kristus Yesus Semoga Tuhan menyertai perjalanan hidup kita Sepanjang hari ini Tuhan memberkati kita semua Tuhan memberkati kita semua Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.